Oke, ntar kalau putus atau tiba-tiba kayak slow motion gitu bilang aja ya. Oke, jadi ngetah ini kayaknya kansia ketiduran atau sakit, jadi kayaknya bakal dipandu sama aku dulu ya hari ini ya. Gak apa kan? Ntar kalau tiba-tiba dia udah, itu ntar bakal join kok. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita secara garis besar, ntar kita bakal bahas tentang tubuh manusia ya obviously. Kenapa gak bisa yang lain? Kita di tes itu susah, jadi kita bakal fokusnya ke tubuh manusia aja. Garis besarnya hari ini yang bakal aku ajarin itu tentang organesis, siklus menstruasi, sama hormon sedikit, kardio sedikit, sama GIT juga ada sedikit, sama ada otot juga, sama darah, sama imun. Ini garis besar yang bakal kita belajarin hari ini. Hari ini aku kasih soal dikit aja, tapi setiap soal itu nanti aku bakal kasih penjelasannya juga, oke? Rada padat sih hari ini, jadi yaudah yuk kita mulai aja ya. Oke, bismillah semangat. Aduh, kenapa udah dicoret ya? Tentang ya guys. Oke, jadi kita baca dulu ya pertama soalnya. Yang pertama, sel berikut yang bersifat haploid adalah, nah haploid ya, haploid itu artinya N, ya kan? Nah, sekarang aku bakal jelasin dulu tentang organesis ya, karena ini organesis, oke? Jadi di sini, disini aku udah ada gambarnya nih. Jadi aku bakal jelasin dua siklus ya, ini siklus yang aku pelajarin. Kemarin. Tapi mungkin yang biasa kalian lihat, mungkin siklusnya yang ini ya. Udah, udah yang ini dulu aja kali ya. Udah, ini dulu ya. Jadi mungkin yang bisa kalian lihat itu, yang pertama itu kan langsung ini ya, Oogonium dulu. Nah, dia 2N. Di situ dia berubah menjadi Oocyt primer. Nah, dia mengalami mitosis dulu kan di sini. Nah, makanya dari 2N, dia tetap 2N, karena mitosis itu nggak ngurangin jumlah N-nya. Nah, dari Oocyt primer ini, dia mengalami meiosis yang pertama. Dia jadi Oocyt sekunder. Oocyt sekunder sama badan polar ya yang di sini ya. Nah, karena meiosis itu dari 2N, dia berubah jadi N. Makanya hasilnya tuh ada 2. Masing-masing dapat 1N. Nah, ini yang badan polar, dia akan berubah jadi badan polar lainnya. Ini badan polar primer ya, badan polar 1, habis itu badan polar 2 atau sekunder. Nah, ini nggak bakal kepake. Ini nanti bakal degenerasi atau bakal mati. Nah, kita fokusnya ke sini. Oocyt sekunder, nanti dia melalui tahapan meiosis 2, akan menjadi Oocyt sebutannya. Kalau nggak salah Oocyt, nanti dia akan berubah jadi Oocyt. Nah, dari sini aja sih sebenarnya udah bisa kelihatan jawabannya yang mana yang haploid. Berarti ini kan, yang haploid atau sekunder ya. Dari sini kita udah bisa jawab pertanyaannya. Tapi, aku mau jelasin dulu sebuah proses Oogenesis ya, yang lebih komplek lagi. Nah, jadi sebenarnya tau nggak sih, Oogenesis tuh bukan cuma mulai pas kita menstruasi, apa, pubertas aja. Nggak, jadi udah mulai jauh sebelum itu. Nah, jadi sebelum kita lahir, itu udah mulai sebagai prosesnya Oogenesis. Nah, tapi namanya, ini buat yang bingung, ini kenapa ada dua kayak ginian ya. Nah, jadi kan kalian pasti pernah dengar namanya follicle. Nah, follicle itu, jadi ini, ini kan sel telur. Nah, sel telur, di sekelilingnya ada sel granulosa. Nah, sel telur ini ketika dikelingin oleh sel granulosa, satu kesatuan itu namanya follicle. Makanya, nanti dari sisi yang sebelah kiri ini, kita melihat perkembangan dari sel telurnya, sedangkan yang sebelah kanan ini, kita melihat perkembangan dari follicle-nya. Berarti sel granulosa-nya ya, oke. Jadi, sekarang kita mulai dulu yang dari atas. Nah, jadi sebelum kita lahir, masih dalam kandungan, itu Oogenesis udah dimulai. Namanya, ada sel germinal primordial, atau primordial germ cell. Nah, dia ini membelah dan berdiferensiasi, terus menjadi ogenium. Nah, ini dia ogenium yang kita kenal di tahap satu oogenesis tadi ya, yang pas kalian di zaman SMA. Nah, ini BTW aku ambil dari buku fisiologi ya, buku fisiologi Guyton & Hall. Nah, dia ini 2N kan? Nah, dia itu, sel telurnya ini, namanya ogenium atau ofum primordial, dia dikelilingi oleh sel granulosa satu lapis saja. Makanya namanya follicle primordial. Ini cuma satu lapisan aja nih, masih satu. Nah, habis itu, dia terikan tadi mitosis ya, mitosis lalu menjadi osit primer, di mana 2N tetap menjadi 2N ya. Nah, ini terjadi saat kita masih dalam kandungan. Nah, biasanya itu berhentinya saat usia kandungan itu 5 bulan tuh. Biasanya udah berhenti. Nah, juga, oke. Nah, juga, di sini itu, 5 bulan udah berhenti nih. Oke. Terus, di sini ada tulisannya, osit primer. Itu, nah oke, osit primer, nah, lihat sel granulosa-nya di sini udah membelah dari satu lapisan, jadi 2, jadi 3, jadi banyak. Pokoknya lapisannya jadi banyak. Nah, ini namanya follicle primer. Nah, oke. Nah, di sini, prosesnya berhenti ya, sebelum kita lahir. Pokoknya sebelum kita lahir, prosesnya berhenti. Nah, di sini, ini nggak penting deh, osa. Nah, oke. Nah, habis itu, proses ini berhenti pas kita masih kecil atau masih kanak-kanak ya, itu berhenti. Nah, nanti lanjut lagi, mulai lagi pas kita pubertas. Nah, di sini dibilang, each month from puberty to menopause. Jadi, pas kita pertama kali mens sampai menopause, itu ini terjadi terus setiap bulan. Nah, oke. Akhirnya kita, osit primarnya meiosis nih, meiosis satu. Nah, di sini, dia menjadi dua. badan polar dan osit sekunder yang tadi. Dua N-nya berubah jadi N dan N ya. Nah, ini nanti dia akan degenerasi dan ini namanya menjadi osit sekunder. Nah, ciri dari folikel, apa, selganulosanya yang di sini tadi, itu makin banyak ya, makin banyak dan dia di dalamnya tuh, tiba-tiba derongga kayak gini. Nah, derongga ini namanya antrum. Nah, buat kalian pasti pernah denger dong folikel degraf. Folikel degraf. Nah, folikel degraf itu adalah ini. Ini, nama lainnya, folikel mature, folikel mature, folikel dewasa, preopulatory, folikel degraf, itu sama sih semuanya. Oke, jadi ini adalah cirinya ya, ada antrumnya atau rongga di dalamnya itu. Nah, ini yang mengelilingi yang mengelilingi, yang menempel langsung sama ovumnya, itu namanya koronaradiata. Nah, itu nanti yang bakal ditembus sama sperma kalau terjadi pembuahan. kalau kita dengerkan koronaradiata, nanti bakal ada fotonya kok. Nah, ini nih fotonya nih. Nih, koronaradiata nih. Yang dinempel langsung sama si ovumnya. nanti kalau sperma masuk ya, sperma masuk, menembus koronaradiata, habis itu nanti dia menembus zona pelusida, ada lagi di dalamnya. Jadi, sebelum sperma tuh bisa nyampe ke ovumnya di dalamnya itu, dia harus menembus dulu koronaradiata sama zona pelusida gitu. Oke, nah, habis itu nih. Jadi, di sini dibilang, kan habis meiosis 1 ya, harus ada meiosis 2 dong. Nah, jadi sebenarnya, ini kita mulai nih, di tahap ovulasi. Nah, setiap bulannya, si follicle de grafini akan mengovulasikan satu ovum ya. Satu ovum, di satu ovarium. Berarti kalau misalnya, dua ovarium tuh ada dua follicle ya. Nah, hampir, hampir semua, itu kayak salah paham gitu loh. Jadi, sebenarnya ovum, itu bukan, bukan yang dikeluarkan dari sini, tapi, yang dikeluarkan dari si follicle ini, itu sebenarnya masih dalam itu oocyte secundir. Namanya di sini, ovulated secondary oocyte. dan, sebenarnya, meiosis 2 ini tuh, berhasil terselesaikan, only if fertilized. Jadi, hanya jika dia dibuahi. Jadi, sebenarnya, dari meiosis 1, ke meiosis 2, itu kan ada, pro meta ana telos 1, dan pro meta ana telos 2. Nah, pro 1, meta 1, ana 1, telos 1, pro 2, pro meta 2. Nah, berhenti di meta 2. Nah, jadi, meta 2 ini cuman bakal lanjut, kalau misalnya, dia tuh dibuahin sama si sperma. Nah, beruntungnya ya, si orang ini ya, dibuahi dia oleh sperma nih, ovumnya, eh, oocyte secundirnya. Nah, makanya, baru dia berubah nama, jadi ovum. Nah, ovum itu, nanti akan berkembang jadi zigot, jadi, kenungan, apa, fetus dalam kenungan. makanya ovum itu sebenarnya nama, oocyte secundir yang sudah dibuahi, gitu. Nah, ini juga ada, polar, apa, badan polar yang kedua ya, tapi ini nggak terlalu penting. Nah, jadi gitu. Jadi, sebenarnya, nggak tahu ya kayak, salah atau gimana. Karena mungkin ini versi yang lebih complicated-nya gitu, dari versi yang lebih detail, dari sebenarnya organesis itu gimana. Ini nggak tahu bakal ditanyain atau enggak, jaga-jaga aja, kalau misalkan ditanya, yang dibuahi itu, apa sih, ovum atau oocyte secundir? Pasti jawabnya yang oocyte secundir, oke. Oke, nah, gimana kabarnya tadi follicle yang dibiarkan ini? Nah, dia akan berubah jadi, korpus luteum namanya. Nah, korpus luteum ini fungsinya, dia akan men-support si oocyte secundir yang sudah dibuahi tadi, atau ovum, dengan hormon-hormon. Nah, jadi, hormon estrogen, hormon progesteron, itu semua dihasilkan oleh korpus luteum. Nah, korpus luteum ini tetap ada, mau dia hamil, mau dia nggak hamil. Kalau dia hamil, dia kasih hormonnya. Tapi kalau ternyata dia nggak hamil, dan terjadi menstruasi, nah, korpus luteum ini berubah nama menjadi, ayo, ada yang tahu nggak apa? Ya, oke, betul, korpus albicans, benar. Ini ada gambarnya di sini ya. Jadi, ini pas, pas kita belum lahir, terus, ini pas udah ada andrumnya nih, terusnya ovulasi. Nah, follicle yang ditinggalin, berubah jadi korpus luteum. Nah, korpus luteum yang berdegenerasi ini, nanti namanya korpus albicans. Gitu. Oke? Nah, udah selesai. Oginnya selesai. berarti, sel berikut yang bersifat haploid adalah, sel colicle sama korpus luteum ini, nggak ada NN-annya ya. Salah. Ogunium masih 2N, Osteprimer masih 2N. Jadi, jawabannya, Ostecuner. Tip. Udah, kelar ya. Oke, lanjut. Ups, maaf ya guys, aku tadi habis latihan soalnya. Nah, oke. Oke, lanjut ya. Hormon yang konsentrasinya meningkat sebelum terjadinya ovulasi. Oh ya, aku kecepatan nggak sih? Maaf kalau kecepatan. Hormon yang konsentrasinya meningkat sebelum terjadinya ovulasi adalah, oke. Jadi, dulu aku pasal sama ya, aku jujur bingung-ingung kebedanya. FSH, LH, estrogen, progesteron, yang mana yang dihasilkan? Ovarium, yang dihasilkan? Siapa? Terus apa? gitu kayak fungsinya. Insya Allah, ini habis ini aku bakal gelasin ya. Fungsi-fungsinya tuh apa aja dan kapan keluarannya. Nah, oke. Jadi, pertama, aku mau kasih overview dulu tentang otak kita yang, yang mana sih yang ngatur pengeluaran hormon? Nih, jadi ini otak kita ya. Maik nih sih. Oke. Nah, ini otak kita ya. Jadi, di otak kita itu banyak bagiannya nih. ada sereblum, sereblum, segala macem. ada nih satu bulutan yang di tengah banget, itu namanya talamus. Nah, talamus, itu, di bawahnya, karena di bawahnya talamus itu ada sesuatu, nah, itu namanya hipotalamus. Dia di bawahnya talamus. Nah, hipotalamus ini fungsinya, ada nih ya, hubungannya ada sama, hubungannya sama fungsi neuroendocrine gitu lah. Jadi, dia ngatur saraf, sama ngatur hormon juga. ya. Oke, jadi, di bawahnya hipotalamus, ini ada yang kayak, gantung gitu ya. Nih. Kayak, kayak buah gitu loh. Nah, itu namanya hipofisis, atau kelenjar pituitary. Glandula pituitary. Pituitary glands. Master of glands. Nah, itu semua sama aja. Nah, hipotalamus, hipofisis, ini erat banget hubungannya, sama semua target organ yang mengeluarkan hormon. Karena mereka adalah bosnya, mereka yang nuruh. Nah, jadi gini, alurnya, kalau suatu hormon mau dibentuk, nah, itu awalnya hipotalamusnya dulu yang ngejalanin. Jadi, misal, misalnya kayak produksi hormonnya kayak kurang gitu. Terus, eh, minta dong, minta, minta ke hipotalamus. Kalau minta ke hipofisis, dia nggak ada yang ngejalanin. Bisa juga sih, minta. Cuman, minta aja ke bosnya yang paling bosnya, kan? Nah, oke. Jadi, gini alurnya. hipotalamus itu, mengeluarkan hormon. Hipofisis mengeluarkan hormon. Mereka semua mengeluarkan hormon yang akan menuju ke target organ, baru hormon sesungguhnya itu yang dibutuhkan oleh kita, itu akan dibikin. jadi gini, hipotalamus itu mengeluarkan hormon-hormon ini. GNRH, CRH, TRH, PRH, GHRH, ADH, oksitosin. Nanti kalian cari aja kalau pengen tahu lebih dalam ya. Cuman, aku bakal fokus ke alur yang soal kita. Nah, jadi, kalau kalian lihat cirinya itu, ada RR-nya di belakangnya itu, namanya releasing, releasing hormone. Artinya, dia nyuruh buat mengeluarin, kan? Nah, GNRH ini, namanya gonadotropin releasing hormone. Hormon, ngelepas, hormon untuk ngelepasin hormon-hormon gonad, ya kan? Nah, setelah hipotalamus ini ngeluarin GNRH, dia, GNRH-nya pergi ke hipofisis. Hipofisis dikabarin, eh, ada GNRH, ayo kita bikin hormonnya. di hipofisis juga dihasilkan hormon-hormon ini. GH, growth hormone, prolaktin, TSH, ACTH, dan FSH dan LH. Jadi, FSH dan LH itu dihasilkannya di hipofisis, bukan di ovarium ya. Nah, setelah ada ini, FSH dan LH lari ke target organ, organ target. Eh, lari ke organ gonad kita. Nah, baru deh di gonad kita itu, atau kalau di cewek ya, namanya ovarium, itu dia menghasilkan progesteron, estrogen, kalau laki-laki, testosteron ya kan? Begitu pula dengan hormon-hormonnya ini, dia akan lari ke target-target organ ini gitu. Blandu lomae, tiroid, segala macam. Nah, itu deh. Jadi, jadi sekarang kita lanjut ya, di gonad itu apa aja sih yang terjadi. Oke, nah, sekarang kita fokus ke yang siklusnya ini ya, siklus menstruasi. Di sini juga udah jelas ya, penjelasan yang tadi aku ngomongin itu. Ini saling merespon ini, ini saling merespon ini, dan segala macamnya nanti kalian bisa baca aja. Oke, nah sekarang, siklusnya cewek mens itu berapa lama sih? Kalau kalian ditanya, terus dijawab, 7 hari, nah, salah, salah banget, nanti kita wain. Jadi, sebenarnya, siklus mens kita itu bukan berapa lamanya kita mens, tapi dari hari pertama kita mens, sampai ke hari kita mens di bulan selanjutnya gitu. Nah, jadi misalnya kayak gini, 1 sampai 5, ini orangnya mensnya 5 hari ya, terus, oke, udah, terus selesai, terus mens lagi, oh, berarti dia siklusnya 28 hari gitu. Jadi, panjang siklus itu, rangenya dari 20 sampai 40 hari. Jadi, kalau kalian mensnya 20 hari, atau 40 hari, it's okay, itu normal. Tapi kalau, di bawah itu, atau lebih dari itu, mungkin harus perlu ke dokter ya, karena itu abnormal. tapi, rata-rata panjang siklus kita itu 28 hari. Jadi, itu udah mencakup dari hari pertama kita, sampai hari kita sebelum dapat yang sebelumnya, yang next-nya, yang bulan depannya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. gimana sih hormon-hormonnya? Jadi, karena siklus itu dimulai dari hari pertama menstruasi, makanya ini langsung dari hari pertama menstruasi. Nah, oke, di hari-hari pertama menstruasi ini, sebenarnya, FSH, itu kan kepanjangannya follicle, apa? Follicle, sebentar. Follicle Stimulating Hormone, ya kan? LH itu kepanjangannya Lutonizing Hormone. FSH ini kan follicle. Dia buat matangin, matangin follicle. Nah, jadi saat dia menstruasi itu, sebenarnya FSH udah persiapan untuk matangin telur yang buat bulan depannya, gitu. Nah, jadi makanya pas hari pertama menstruasi, apa? Empat hari pertama menstruasi ini, FSH udah naik, udah naik. Dan di sini LH naik sedikit. Tapi beda ya, di sini progesterone masih nggak naik. Dan mulai di hari keempat, itu estrogen mulai naik. Jadi diingat ya, sebelum kita ovulasi, yang naik itu LH, FSH, dan estrogen. Progesterone itu belum naik, karena nanti dia fungsinya setelah ovulasi ya. Oke, nah, udah nih, pas awal-awal, udah, nah, di situ tiba-tiba estrogen naik, nanjak, nanjak banget nih, sebelum ovulasi. Jadi fungsinya estrogen, itu dia untuk lebih kepersiapan kehamilannya. Jadi, ovulasi, itu kan ngeluarin follicle, eh, ngeluarin osteosecuner tadi. Nah, dia, kan bisa hamil, bisa nggak hamil. Intinya, cuma ada dua kasus itu, dan apapun yang terjadi, dia harus persiapan, kalau ternyata tiba-tiba hamil beneran. Nah, makanya, rahimnya itu ditebelin sama estrogen, estrogen persiapan. Aduh, kayaknya, nggak tahu dah, ini bakal hamil atau nggak ya. Yaudah, ditebelin aja deh, leher rahim, eh, leher rahim, apa, ginding rahimnya, endometriumnya, yaudah deh, ditebelin sama dia. Makanya, di sini nih, kelihatan nih. Nih, tadi hari pertama menstruasi, segala macam nih, hari pertama, terus, di sini estrogen lagi naik-naiknya nih. Di sini terjadi penebalan endometrium. Nah, oke, habis itu, yaudah, udah ditebelin. Nah, tiba-tiba LH sama FSH naik banget nih. Terjadi lonjakan LH. LH lebih tinggi ya, daripada FSH. Jadi, yang ngetrigger ovulasi itu adalah LH. LH tuh, kalau ditanya, apa yang ngetrigger ovulasi? Pasti coba LH. FSH juga naik, tapi nggak bisa naik LH. Jadi, yang ngetrigger pasti LH. Oke, nah, udah. Eh, ovulasi. Nah, yaudah, udah kelar nih tugasnya. FSH udah turun, LH udah turun, estrogen juga turun, tapi, naik lagi. Tapi kayak, nggak sepinggi progesteron. sekarang progesteron nih, fungsinya nih progesteron. progesteronnya ini, fungsinya apa? Nah, di sini, lihat. Di sini progesteron naik ya. Nah, jadi di sini tulisannya, progesteron itu menaikkan pembuluh darah dan glandula sakitatori yang ada di endometrium. Nah, makanya di sini udah ada penebalan kami. Nah, terus sama progesteron, dibanyakin lagi nih, kan namanya? Pembuluh darahnya di sini. Nah, ini tuh yang nyebabin si progesteron. Nah, makanya kan, kalau kita mens itu, keluarnya darah. Nah, darahnya tuh dari mana? Nah, dari sini. Orang diadain sama si progesteronnya itu, ditambahin lagi, di increase sama dia. Makanya yang keluar banyak banget, kan? Nah, maka dari itu, yang keluar adalah dari sini nih. Nah, terus, kalau dia hamil, yaudah, alhamdulillah kan ini, nah, korpus luteumnya ngasih dia hormon estrogen dan progesteron untuk ini, di sini. ini aku ambil fungsi yang dari hubungannya sama ini aja ya. Cuman pasti masih banyak lagi sih fungsi progesteron yang lain. Meningkatkan ya jumlah, tapi nggak bakal ditanya kayak gini sih. Ini nice turn aja. Meningkatkan jumlah, apa ya, yang ada di sini. Nanti fungsi yang lainnya dicari aja ya. Nah, udah deh, kalau hamil, yaudah, alhamdulillah korpus luteumnya ngeluarin hormon estrogen dan progesteron untuk kelangsungan si bayi itu, tapi kalau nggak hamil, yaudah, di sini dia berdarah lagi dan siklusnya ngulang lagi gitu. Nah, ini udah, jadi kayak gitu ya. Penaik turunan FSA dan LH kalau di siklus menstruasi, cuman, pasti masih ada lagi. FSA dan LH, estrogen dan progesteron, fungsinya tuh masih banyak. Oh nggak, progesteron sama estrogen tuh masih banyak lagi fungsinya untuk si bayi sama, pokoknya nanti masih ada deh. Nanti kalian cari aja. Atau kalau butuh nanti aku kasih lagi apa itu gue aja, pasti ada. Cuman yang LH sama FSA itu fungsinya untuk ke, oh, pelan ya. Udah, udah ya. LH sama FSA ini, nah ini, fungsinya di sini. Oke, gimana, ngerti nggak? Nanti kalau nggak ngerti, tanya aja ya. Oke, jeninya hormon yang konsentrasinya meningkat sebelum terjadinya ovulasi adalah, jelas banget ya, FSH, LH, sama estrogen. Kalau progesteron, dia fungsinya setelah ovulasi. Ya. Sip. pernyataan berikut yang merupakan bersamaan antara sel otot jantung dan sel otot rangka adalah, nah ini nih, gampang sih ini. Kalian tinggal lihat aja. Oke, ini pelajaran udah pernah kan? Nah, tahu dong kalau otot polos itu, otot polos itu fungsinya di visceral ya, bagian-bagian dalam organ kita, jadi usus atau pernafasan gitu, itu semua pakai ototnya ini. Kalau otot lurik atau rangka itu otot yang bisa kita kendalikan. Tangan, kaki itu otot lurik. Nah, otot jantung, spesial banget nih jantung kita. Nah, buat ciri-cirinya gampang banget sih. Tinggal lihat, ini aku udah sertain tabel ya di sini ya. Jadi, udah kelihatan banget sebenarnya kalau kalian, ini aja, udah nih, otot polos itu polos nih, intinya satu nih, di tengah nih. Di tengah satu kan. Terus, bentuknya nggak beraturan kan? Ngaco-ngaco kan ini kan? Kalau ini kan kayak beraturan banget gitu. Nah, ini berarti tidak beraturan. Nah, terus dia juga kerjanya kan kita nggak bisa kontrol nih otot polos. Nah, makanya dia tidak sadar kerjanya. ini tempatnya ada di sini nih. Nah, terus otot jantung, otot jantung ini bentuknya bercabang ya. Oh, berisik. Oke, maaf. Udah, aku gini aja. Udah, kedengeran nggak? Udah, semoga kedengeran ya. Otot jantung, otot jantung. Terus, dia bercabang nih. Bercabang kan bentuknya. intinya, itu satu, di tengah juga nih. Pokoknya kalau kelihatan bulet, kelihatan bulet, ini bulet ya nih. Itu satu, di inti gitu. Nah, ini otot jantung. Terus, beraturan, ini beraturan ya, ini dalam, di bawah mikroskop, di bawah mikroskop, ini kayak gini nih kelihatannya. Oke. Habis itu, ini kerjanya, maaf, ini kerjanya tidak sadar, karena kita nggak bisa ngatur dong, jantung kita mau gimana, di-share kok nanti file-nya. Nggak bisa dong, kita ngatur, masa, oh yaudah, jantungnya dia berhentiin dulu deh, mati dong orangnya. Yaudah deh, lambungnya jangan, jangan jernah makanan dulu, nggak bisa dong, ntar gimana. Jadi ini, dua ini kerjanya tidak sadar. Oke, habis itu, otot lurik. Nah, dia ini, intinya di tepi nih. Eh, ini jantung, maaf ya, ini jantung, ini otot lurik. Ini intinya di tepi nih, kayak gepeng gitu kan. barat ini di tepi, ini polos juga. Eh, kok polos sih nggak coba. Ini beraturan gitu kan. Terus, tapi bentuknya juga, apa ya, panjang gitu. Terus, banyak inti sel di tepi, beraturan lurik. Nah, ini sadar kerjanya, karena kita bisa ngontrol tangan dan kaki kita. Pokoknya, intinya kalian, belajar ini sih ya. Ini gampang kok, nggak usah diafahin, pakai logik. pakai logika aja, bisa. Ini jawabannya adalah, kenyataan berikut yang merupakan persamaan antara, misal jantung ya, seotet jantung dan seotet rangka adalah, involuntar, nggak bisa dong. Jantung kan, jantung sama rangka beda ya, fungsinya ya. Ini udah coret nih, tiga coret, berarti satu coret juga. Yuhuuu. Berinti banyak. Salah dong, berinti banyak kan ini. Inti banyak tuh, lurik doang. rangka doang. Makanya jantung salah. Yaudah, bersifat lurik. Bener, karena jantung sama rangka itu, sama-sama kayak apa ya, berjalur gitu. Ini kan nggak beraturan ya. Ini nggak beraturan gitu. Nggak berlurik juga. Nah, kalau berdua ini, beraturan dan berlurik, berjalur-jalur gitu. Makanya, jawabannya bersifat lurik. Jawabannya adalah empat saja. Empat saja tuh, option-nya apa ya? Aku lupa. Maaf ya. Empat tuh. Dua, tiga. Tiga, dua, empat. Tidak. Coba ini, D. Oke. Berarti kan ya? Bteo, sebenarnya aku udah nyiapin game sih. Kalian mau main game, atau mau lanjut aja. Ntar game saya yang menang, dapet stiker soalnya. Mau nggak? Oke. Game ya. Beda oke. Jangan tidur, awas ya. Aku mau siapin games. Dapet stiker lain, mau nggak? Atau nggak? Apa? GoPay deh, boleh. Oke. Tunggu, Bismillah. Semoga nggak kelihatan jawabannya ya. Udah. Udah kan ya? Pake kahut ya, Btewe. Oke, GoPay boleh, atau stiker lain boleh. Ntar bilang aja. Siapin, apa? HP kalian. Oke. Btewe ini semoga nggak kelihatan jawabannya ya. Oke, oke. Oke, udah. Oke, siap ya. Ntar tinggal. Ini dikit banget kok soalnya cuma lima. Terus gampang, tapi, tapi nggak tahu ya. Soalnya ini tentang aku. Bukan tentang biologi, tentang aku. Biar nggak pelajaran terus. Jawabannya di HP kalian masing-masing. Nanti, ada kode kahutnya. Ntar. Oke. Bisa nggak? Coba pake nama yang bener ya, biar aku nggak, aku nggak bingung. Ntar yang menang. Coba. Aku tunggu sampai jam 16.35 ya. Ada suaranya nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Maaf ya, padahal pengen denger suara kahut yang lucu. Oh, ada. Mau ada suaranya nggak sih? Udah, aku gede aja. Oke. Oke, sip. Aku tunggu jam 16.3. 16.3. 3. 6.4. Kalau nggak mau join game, lebih banget apa-apa kok. Ih, ada yang sama kayak aku namanya. Lodira. Sampai jumpa di video-video ya. oke udah ya ya satu dua masih lagi enggak satu dua tiga empat sampai satu satu lagi satu lagi satu lagi ayah satu lagi ya udah mau yaudah oke kamu aja ya bismillah startnya semoga bisa deh kayak yuk ini tembak aja ya guys ngasal oh my god dikit banget ya ya guys aku suka kebab Oke next siapa nih Selamat Zulia DR next yey bener air putih tuh sehat ya guys jadi minum air putih aja aku suka juga sih yang lain cuman air putih ajalah oke next selamat kepada riri next hasilnya tahu sih tapi enggak tahu juga ya udah jadi enggak tahu oh my god ya aku enggak di UI guys aku di fakultas kedokteran nifrasa seberawijaya ya Oke selamat era yuhu next kapan ya aku lahir kayak mantengin di Twitter sih nggak tahu sih dikit banget yang bener Oke january next hai Indra apakah ini Indra yang aku kenal oh ya makasih ya udah lewat ini jelas sih harusnya jelas ya betul banget guys masa aku kesel biologi enggak lah fisika lah pokoknya ya buruk fisika oke ya menangnya udah keluar twistnya oh hai manda halo i oh selamat Indra yey udah ya guys oh eh tiga orang ini nanti kontak aku ya bisa lewat Twitter atau lain Instagram ntar ntar di ntar aku kasih ya ntar aku kasih enggak enggak nge-stack dulu kok ini enggak ada di mana-mana jawabannya udah betul ini masih ada ngasih suara suara kau tuh udah ilangkan ya udah oke lanjut ya oke ya Allah kenapa udah diisi udah ngukul ya nah oke kita lanjut ya oke sep bila hasil pengukuran tekanan darah seseorang tertulis angka 120 per 90 berarti tekanan sistolnya adalah 120 nah jadi kalau baca tensi tuh depannya sistol belakangnya diastol jadi udah bener ya disini tekanan sistolnya 120 udah bener nih nah sebab tekanan sistol terjadi pada saat atrium berkontraksi nah udah ada tulisannya misalnya lagi jadi gimana sih jadi sebenarnya sistol itu adalah saat jantung kita kontraksi nah jadi kalau jantung kita kontraksi itu kan ngeluarin darah ya mompak darah ngeluarin darah nah sedangkan kalau diastol itu saat jantung kita relaksasi nah saat relaksasi itu dipakai untuk misi jantung gimana sih sekarang aku mau brief review dulu ya tentang anatomi sama cara kerjanya nah guru aku selalu bilang ke aku ya ini harus diinget jadi kalian tuh jangan patokan sama misal ventricle tuh khusus untuk keluar atau gimana nah gak jangan tapi pakai ini ini patokannya jadi arteri itu pasti keluar dari jantung terbukti kan kalau kita peredaran darah besar kan keluarnya lewat aorta terus dari kanan sini kan buat keparu-paru pakai arteri belum menarikan nah berarti itu arteri yang keluar nah vena juga selalu masuk ini selalu nah terus juga darah kalau mau keluar dari jantung itu pasti pakai katup pasti jadi sebenarnya buat yang belum tahu jantung tuh sebenarnya gak cuma 2 katup tapi 4 katup jadi selain katup yang kita tahu di sebelah sini itu kan ada katup tricuspid ya sama ini katup bicuspid nah ini tuh kan cuma penghubung antara bukan cuman ya ini tuh penghubung antara atrium dengan ventricle kan atrium dengan ventricle tapi yang gak diajar-ajarin itu adalah jika darah dari ventricle ini mau keluar dari jantung ya bisa ke paru-paru eh bisa ke paru-paru atau bisa ke peredaran darah besar ya ke tubuh kita itu ada katup lagi disini cuman ini nice gak perlu dikasih tauin namanya tapi asal kalian tahu aja bahwa ada katup disini gitu terus bagian kiri tubuh kita itu pasti bersih kemudian bagian kanan tubuh kita itu pasti kotor nah ini untuk namanya ya ventricle itu sama dengan bilik atrium itu sama dengan serambi cara nyetnya disini ada L disini ada L disini ada M disini ada M jangan lupa oke kita gak tau kan ntar pakai bahasa bilik bilik serambi atau pakai bahasa ventricle atrium jadi kita ngapalin dua-duanya aja oke jadi darah itu aku kasih singkat aja ya pasti udah beritahu juga darah itu darah kotor masuk pertama dari bagian kanan tubuh kita vena kava vena kava superior untuk yang bagian atas jantung sama vena kava inferior dari yang bawah jantung kita masuk ke atrium kanan nah atrium kanan ini darahnya pergi ke ventricle kanan pakai katup nih yang satu nih katup tricuspid yang di sebelah kanan ya jadi kanan tuh tiga kanan tuh tri gitu nah dia mau ke paru-paru ke katup lagi katup lagi katup lagi habis itu ke arteri pulmonari nah disini dia dibersihin di paru-paru nah habis di paru-paru dia mau balik lagi ke jantung nah dia masuk dari sini nih jantung kan ada kanan ada kiri ya eh salah paru-paru masuknya paru-paru dari kanan ada kiri ya nah makanya disini ada yang kanan ada yang kiri oke dia masuk pakai vena pulmonaris bener kan tadi vena itu selalu masuk arteri selalu keluar nah vena masuk ke atrium kiri atrium kiri terus ketemu katup lagi katup bikuspidalis kemudian dia akhirnya masuk ke ventricle nah disini nih disini dia berkontraksi dan dia memompah darah ke seluruh tubuh kita makanya tadi soalnya salah ya jadi sistol saat kontraksi atau ngeluarin darah dari jantung kita harusnya yang kontraksi itu bukan atrium tapi ventricle ya harusnya yang kontraksi ventricle makanya ventricle kiri kita kontraksi dua langsung keluar seluruh tubuh kita darahnya langsung terpompah gitu ke aorta oke jadi kanan tuh yang ke paru-paru ya jadi tuh yang ke seluruh tubuh kita oh oke jadi kalau aku kecepetan nanti kalian lihat recordnya aja ya terus bisa di slow-mo oke jadi jawabannya adalah benar dan salah yaitu C oke sip bererti kan ya berarti oke aduh mohon maaf oke lanjut lagi kita baca lagi soalnya fili saluran pencernaan disusun oleh epitel silindris berlapis banyak sebab epitel silindris membantu penyerapan nutrisi di duodenum nah benar nih seperti yang kita udah tau ya duodenum itu adalah usus duodenum jejunum atau yeunum ileum nah berarti duodenum itu usus halus yang bagian pertama alias usus 12 jari nah benar dong kalau fungsinya usus halus itu adalah untuk menyerap berarti ini benar nih membantu penyerapan nutrisi ya kan nah tapi coba kita lihat nih epitel silindris berlapis banyak benar gak sih epitel silindris berlapis banyak nah coba kita lihat dulu di bagian sini nah jadi ini aku udah comot suatu usus ya suatu usus nah ususnya ini gini ususnya tuh ada feelingnya nih jonjot-jonjot nih ya kan lihat kan nah ini kalau diperbesar jadi kayak gini jadi kayak tajam-tajam gini nah coba kalian bayangin kalau misalnya ini lurus doang sama ini ada feelingnya kira-kira penyerapannya itu lebih maksimal yang mana pastinya lebih maksimal yang ada feelingnya kan soalnya bayangin kalau lurus doang ya udah zoom segitu doang tapi kalau ada feelingnya pasti dia disini bisa nyerap disini bisa nyerap disini bisa nyerap disini bisa nyerap dibanding kalau cuman lurus kayaknya itu kan gak bisa nah makanya fungsinya feeling untuk memaksimalkan penyerapan gitu fungsi utamanya itu terus sekarang kita zoom zoom in lagi ke bagian feelingnya nah ternyata lihat dong disini ada apa ternyata disini ada sel kolumner epithelial sel yaitu sel epithel kolumner itu artinya adalah silindris ya bahasa inggrisnya silindris nah tapi coba kita lihat ini berlapis atau satu lapis doang ini selapis doang kan selapis doang nah makanya salah makanya jawaban yang benernya adalah ini harusnya salah ini harusnya selapis doang makanya ini salah ini benar jadi jawabannya adalah jadi gitu jawabannya ini menurut menurut aku jawabannya kayak gini ya cuman kalau ada yang punya pendapat lain mungkin bisa disampaikan nah mungkin ini aku kasih ulasan singkat tentang epithel-epithel ya nah jadi epithel itu kan ada diajarin dong pasti ada yang pipih ada yang kubus ada yang silindris dan ada juga nih pseudo-stratified epithel nah oke nih mulai dari pipih dulu pipih itu biasanya adanya di endotelium atau di pinggir-pinggir pembulu darah di kulit juga pokoknya yang luar-luar yang atas-atas yang pipih-pipih ya itu yang pipih ya terus kubus-kubus kelenjar pastinya menurutnya bulat itu rata-rata kubus bulat gandula kelenjar nah itu rata-rata kubus nah kemudian kolomer tadi ini bisa dilihat ya pili-pili ini apa ya ini mikro pili kali ya nah bisa dilihat kalau misalnya kolomer itu adanya di sistem pencernaan gitu ya seperti tadi kan bener ada di usus nah pseudo itu artinya apa sih pseudo itu artinya pura-pura jadi sebenarnya stratify itu kan artinya stratify itu artinya apa ya stratify itu artinya bertumpuk stratify itu artinya berlapis nah jadi dia tuh pura-pura berlapis padahal aslinya mah dia selapis doang kalian bisa lihat dia tuh kayak sok-sok numpuk gitu kan nah padahal dia cuma selapis doang nah tapi dia tuh pura-pura memberikan kesan kalau dia tuh bertumpuk berlapis gitu padahal dia selapis doang makanya namanya pseudo stratified gitu berpura-pura dia adanya di trachea yaitu salah satu dari saluran sistem respirasi gitu nah ini tadi ya kolom dari simplex ini gambar di bawah mitoskopnya nih ini contohnya satu lapis kan ini satu lapis gitu terus ini ntar dibalagi aja kalau kalian mau tahu ini yang pipih simplex ada ini ini stratified ada ini ini simplex itu selapis stratified itu berlapis ya kemudian kubus ini nih nih simplex ini stratifiednya kemudian ini ada satu lagi yang namanya epital transisional atau yang bisa berubah-ubah nah jadi dia ini khas banget ya ada di kandung kemih kita tempat tempat ngestok pipis ya nah dia itu gimana sih kalau kosong kalau kosong itu kan pasti relaksasi kan gak ada yang nge-push keluar gitu kan pipisnya kan kosong nah dia itu bentuknya masih kubus-kubus kayak gini nih masih kubus-kubus kayak gini nah tapi ketika ada pipis di dalamnya nah pipisnya itu kan pasti nge-stretch nge-stretch dinding epitalnya itu apa jadi melar gitu kan nah otomatis pinggirannya itu jadi pipih jadi kayak tipis gitu yang penting gak sih kan kalau kayak kalian niup balon niup balon itu kan masih tebal tuh nah tapi kalau udah ditiup itu kan jadi tipis kan nah nah ini sama kayak gini jadi kalau lagi kosong dia bentuknya kubus kalau lagi udah ada pipisnya itu kayak berubah jadi pipih gitu oke gampang kok nge-nge-nge jadi kurang lebih itu aja ya yang aku sampein dari epitel menurut aku gak usah diafalin semuanya sih fungsinya lebih ke tempatnya aja dimana soalnya lebih sering keluar tempatnya dimana kayaknya daripada fungsinya oke oke ini agak berat ya kita yang nomor 7 dulu deh oke pernyataan yang tidak benar terkait sel punca atau stem cell adalah ini udah ada jawabannya juga maaf ya nah jadi waktu kita masih di dalam kandungan itu masih bayi itu kita tuh sebenarnya punya cell yang namanya eh jaringan jaringan namanya jaringan mesenkin nah jaringan mesenkin ini tuh kayak awal mula dari semua jaringan gitu jadi adanya pas kita lagi bayi dan pusatnya yaitu namanya apa ya mukaus ada lagi mirip-mirip lagi namanya jaringan mukaus tapi ini aku tulis aja ya jaringan mesenkin sama mukaus nanti kalau mau dicari boleh nah contohnya itu ada di umbilical cord atau di tali pusar kita waktu kita masih di dalam kandungan nah itu adalah sumber stem cell nah stem cell tuh apa sih sel punca nah jadi kalau misalnya ada jaringan tubuh kita yang rusak nah karena stem cell itu adalah awal dari semua jaringan dimana sebuah jaringan itu belum berkembang jadi stem cell tuh nanti bisa berkembang jadi jaringan apapun yang kalian mau gitu jadi kayak misal yang rusak yang rusak bagian A terus stem cell tuh bisa berubah jadi bagian A gitu terus yang rusak boleh kok ya ya ntar habis ini aku bahas nomor 6 ya misal yang rusak itu bagian B bisa diberubah jadi B makanya kan ini kayak amazing banget gitu kan jaringan ini nah jaringan ini adanya cuman pas kita masih bagi yaitu di tali pusar kita itu Wharton's Jelly nanti boleh di search sendiri nah keliatannya kayak gini nih nanti kalau kalian mau lihat jaringan-jaringan kayak gini epitel lah atau apa nanti aku bakal kasih di twitter aku ya jangan lupa di check nanti aku spoilerin website yang buat praktikum aku kemarin semua jaringan ada di situ nah nah jadi misal ada anak sultan anak sultan pas bayi dia kebang nanti aku kasih tau nama twitter aku ya nanti apa anak sultan anak sultan ngasih anak sultan eh ini lelang lelang sultan punya bayi nih wah gempar semua kan wah anak sultan punya eh sultan punya bayi gitu terus eh karena dia kaya dia kebang tali pusar nah yaudah deh aku mau daftar tali pusar gitu terus disimpanin dah tuh tali pusarnya si bayi itu nah eh saat besar anaknya sultan kecelakaan nih karena dia mabuk misalnya nah butuh nih misal atau tangannya rusak atau kakinya rusak aduh gimana nih terus sultannya eh tenang aja kan waktu itu gue udah daftar dong bang bang apa namanya bang tali pusar jadi don't worry gitu terus akhirnya yaudah bisa pake stem cell ini jadi ini tuh spesial banget ya stem cell ini yang bisa punya kayaknya cuma anak sultan doang nih yaudah jadi terkait sel sel punca ini jawabannya adalah ya dia bermanfaat untuk terapi gen jelas mampu memperbanyak diri nah dari yang buku atau jurnal yang aku temuin ini ya jadi disini tulisannya stem cells have the ability to self renew bisa memperbarui diri juga terus unlike muscle cells blood cells or nerve cells which do not normally replicate stem cells may replicate many times jadi dia bisa memperbanyak diri bahkan tapi gak tau juga ya sistemnya kayak gimana cuman udah secara umum aja dia mampu berbanyak diri kemudian dia juga mampu berdiferensiasi tergantung nanti kan dia dibutuhinnya buat apa kemudian belum terspesialisasi iya jelas karena nanti dia tunggu dulu spesialisasinya tergantung yang dibutuhin itu apa nah sulit dimanipulasi itu salah karena ya tentu saja bisa dimanipulasikan karena dia bisa berubah jadi apapun yang kita inginkan aku gak gitu tau ya tentang teknisnya detail ya gimana cuman ini secara umum adalah info yang aku kasih kalian oke semoga gak ada yang salah ya nanti kalau ada yang salah mungkin bisa di google-google dulu ya oke bismillah semoga gak ada yang salah oke lanjut sekarang oke nih ini ya gambaran pembahasan kita habis ini kalau ada yang masih bingung tentang imun atau sendarah ya sama aku juga dulu bingung banget cuman setelah ternyata tuh gini gini nah insyaallah semoga jadi bisa ya habis ini ya jadi soalnya sel darah putih yang memiliki fungsi phagocyt adalah kalian tau kan pasti basofil nitrofil eosinophil infosit itu adalah bagian-bagian dari sel darah putih jadi sel darah putih itu dibagi secara garis besar ke dua jenis agranulosit sama granulosit agranulosit itu gak punya granula granulosit itu punya granula granulosit punya granula gitu ya nah terus ini apa sih mastocyt gak pendengar nah mastocyt itu sama dengan mast cell atau cell mast nanti bakal aku jelasin di bawah ya dia itu adalah salah satu dari komponen jaringan ya komponen jaringan ikat gitu lah nah oke kita kasihin dulu oke nih ada eosinophil ada basofil ada neutrophil ada limfosit ada monosit ya kan nah terus ada nih ini disini tulisannya nih granulosit jadi granulosit itu yang punya granula ya jadi dia tuh disini tulisannya memiliki butiran sitopasma nah kalau yang punya granula itu namanya basofil neutrophil dan eosinophil dan yang gak punya granula itu limfosit dan monosit nah nih ini kelihatan disini nih nih monosit dan limfosit kan granulanya kalaupun ada ya ini ada tapi kecil tipis gitu halus gak gitu kelihatan tapi kalau neutrophil eosinophil sambasofil itu kelihatan besar jelas gede-gede kan nah ini gambarnya cuman kalau mau lihat aslinya di bawah mikroskop seperti ini jadi eosinophil nih kelihatan granulanya basofil kelihatan granulanya nagrofil kelihatan granulanya ada ya ini sebenarnya cuman gak gitu kelihatan tapi ada nah yang kelihatannya kayak cuman kayak cuman warna gitu lah ini limfosit dan monosit itu yang agranula agra agranulosit nah aku gak pernah ketemu sih soal yang ngeluarin fotonya mereka cuman in case nanti keluar nah yaudah bisa kok bisa semangat nah ini fotonya aja nah oke sekarang lanjut ke fungsi dari masing-masing nah yang pertama adalah eosinophil eosinophil tuh buat apa sih nah eosinophil tuh di dalam tubuh kita tuh cuma sedikit sedikit nah dia tuh fungsinya sebagian dia tuh fungsinya untuk mengatasi parasit dan cacing-cacing ya ini pokoknya kalau terdeteksi ada parasit cacing itu ini tugasnya eosinophil karena dia apa presentasenya di darah sel darah putih kita cuma dikit makanya jangan jangan main itu ntar cacingan ya pokoknya jangan sampai cacingan soalnya eosinophil dikit kasihan oke nah lanjut ke basophil nah basophil ini adalah saudara kembar dari mast cell nanti aku jelasin ya kenapanya soalnya mirip banget tugasnya apa fungsinya nah basophil ini oh ya ada disini mirip sel masten dia itu fungsinya untuk reaksi mencegah reaksi hipersensitifitas atau alergi nah jadi kalau ada apa yang nyerang kita gitu misal antigen nyerang kita nah supaya alerginya itu gak terjadi misal ternyata kita tuh alergi loh sama antigen itu nah basophil itu yang berfungsi untuk mencegah supaya tidak terjadi alergi di tubuh kita itu nah tapi kenapa ada orang yang tetap punya alergi walau alam aku juga gak tau tapi mungkin mungkin terjadi mungkin bisa bisa aja basophilnya kurang atau mungkin tipenya lain atau mungkin gimana maaf ya nanti mungkin bisa dicari sendiri aja ya maaf aku gak tau oke lanjutin ya ini juga jumlahnya dikit banget di tubuh kita BTW dua ini dikit banget dan oh ya cara ngingetnya aku punya cara ngingetnya nih inget aja alergi baso nah udah alergi baso orang alergi baso jadi basophil itu fungsinya untuk alergi oke nah oke terus neutrophil nah dia ini adalah sel yang paling dominant sel darah putih yang paling dominant di tubuh kita jadi misal dari 100% sel darah putih di tubuh kita neutrophil itu menduduki 2 per 3 nya alias 60% jadi mostly sel darah putih kita itu neutrophil nah dia ini fungsinya apa nih first line defense atau phagocytosis alias dimakan dah tuh semuanya yang dilihat nah maksudnya yang buruk-buruknya yang antigen gitu nah phagocytosis nah sebenernya ini kan soalnya gini nih sel darah putih yang memiliki fungsi phagocytis adalah sebenernya ya sebenernya dia juga bisa dia juga bisa cuman mungkin limited limited edition atau dikit banget ya jadi gak gitu banyak jadi gak dianggap aja lah jadi yang punya fungsi phagocytis adalah neutrophil gitu nah tapi kita lanjut tuh ya pembahasannya ya teman ini ya nah oke nah ini kita udah kelar ya sama yang 3 granulosit tadi sekarang kita lanjut ke agranulosit tapi sebelum itu kita cek dulu sel itu apa sih atau mastosis mastosis Allah Allah mastosis 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 itu apa sih nah jadi kalau kalian tau ya di jaringan gitu jaringan itu kan terjadi dari banyak sel nah ada sel lemak lah ada sel apalah apalah nah salah satu selnya tuh ini sel mast jadi mastosis ini nah dia itu fungsinya juga hampir mirip banget sama si basophil tadi yaitu hubungannya sama reaksi alergi gitu nah pokoknya kalau alergi itu hubungannya sama IgE ya jadi nanti bakal aku jelasin pokoknya reseptor IgE itu untuk reaksi alergi gitu jadi kalau ditanya fungsinya mastosis untuk apa ya kurang lebih untuk alergi ini menangani alergi atau mencegah alergi ini ya dia ngeluarin di stamin stamin dia juga punya granula basophil makanya sama kan fungsinya nah begitu lah oke nah oke kita lanjut ke bagian ini limposit ya ini sih bimbing banget sih aku dari dulu gak pernah bisa limposit-limposit T lah B lah apa lu ini aku aku bikin simpel ya semoga bisa simpel nah jadi limposit itu kan ada oh nih BTW ini ada limposit ada monosit ya tadi ini limposit limposit itu bentuknya bisa kayak tiga ini monosit kayak gini nah oke limposit itu ada dua T dan B atau sel T dan sel B nah sebenarnya semua itu dibikinnya di sum-sum tulang tapi tempat pematangannya yang beda gitu jadi limposit T itu dimatanginya di timus dan limposit B dimatanginya di sum-sum tulang gitu ini gampang ya T itu timus nah jadi fungsinya untuk apa sih T itu hubungannya sama kekebalan seluler seluler itu apa berhubungan dengan sel nah nih saya menyerang kuman dari dalam sel berarti dia dalam dia tugasnya di dalam sel oke nah habis itu B humoral fungsinya sebagai kekebalan humoral humor itu artinya cairan nah makanya dia ini tugasnya sebagai antibody ngeluarin antibody antibody itu kan dia ngeluarin apa ya kayak pertahanan gitu loh pertahanan dikeluarin ke cairan tubuh kita nah makanya saya menyerang kuman dari luar sel gitu jadi kalau T itu di dalam sel dia langsung nyerang dari kalau ada yang udah nyampe dalam sel langsung dibunuh sama si T tadi kan nah tapi B itu bikin pertahanan dari luar jadi antibody buat pertahanan kalau misalnya ada yang nyerang gitu nah nah T itu mungkin banyak ya jenisnya tapi tapi yang penting menurut aku adalah dua ini T killer atau sitotoxic sitotoxic itu adalah yang dikeluarin apa ya senyawa molekul gitu yang dikeluarin sama si sel T killer ini sel T nya ini nah dia itu fungsi utamanya untuk nyerang dia langsung dia sebagai kayak apa ya namanya soldier nya gitu loh apa tentara nya dia langsung nyerang bunuh 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 gitu nah dia itu oh ya secara garis besar T juga ngeluarin ini limfokin limfokin sepertinya fungsinya juga untuk untuk menyerang itu nah dia ini kalau ada yang salah aku minta maaf ya coba nanti di cross check dulu lagi nah T ini T yang killer ini fungsinya untuk menyerang antigen yang masuk gitu jadi dia langsung nyerang nah T helper ini fungsinya untuk membantu jadi dia kayak ngebantuin T ini juga bisa ngebantuin yang B juga bisa pokoknya dimana-mana dia ngebantuin gitu oke nah itu udah selesai di yang limfokin T nya nah sekarang limfokin B nah gimana sih caranya dia itu bentar cara dia itu ngebikin antibody nah jadi sebenarnya sebentar ya guys oke jadi sel B itu memainkan peran yang sangat penting di imunitas humoral humoral ya jadi kalau T itu seluler kalau B itu humoral alias antibody nah antibody itu kaitannya sama apa sih gimana biar cara kita tuh tahu loh kita suruh bikin antibody ini ya tentu saja harus butuh antigennya dulu dong nah makanya B ini dia itu nanti bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma nah sel plasma itu sebenarnya ini dia rajanya yang ngeluarin sel B itu adalah cikal bakal dari antibody yang bernama sel plasma ini ya jadi sel plasma ini yang benar-benar nanti ngeluarin antibody nah gimana sih cara ngubahnya nah jadi sel B ini tadi itu ditrigger ditrigger sama antigen jadi sel B itu punya reseptor ya reseptor nah kalau dia ngesense adanya antigen oh ada nih antigen dia langsung berdiferensiasi dia berubah jadi sel plasma jadi sel plasma itu derivat dari sel B tadi nah si sel plasma ini dia yang memproduksi molekul antibody tadi nah antibody yang diproduksi itu berupa imunoglobulin alias IG kalau kalian pernah tahu IGG IGA IGM IGE IGD nah itu jadi itu adalah antibody kita yang dikeluarin oleh tadi sel plasma yang berubah dari sini sel B tadi gitu jadi sebenarnya ini gak gitu yang paling sering mungkin yang harus diingat ya sel E itu tadi untuk reaksi alergi ya kemudian sama kemudian sama sel A ini ingat aja A C dia ini ada di A C kemudian sama di pokoknya di air liur air air mana-mana tuh ada nih IGA terus di saluran saliva kita air liur kemudian di saluran pencernaan gitu-gitu tuh ada IGA IGG IGM IGD agak jarang ditanyain sih cuman nanti kalian bisa cari aja ya IGG itu yang paling banyak BTW ini cara ngafalinnya gamet G itu yang paling banyak ya komposisinya gitu nah oke udah sip oh iya BTW ini tadi vaksin ya vaksinasi maaf aku gak bisa buka chatnya vaksin itu tadi apa apa namanya proses vaksinasi itu juga erat hubungannya sama si tadi pembikinan antibody sama sel B tadi ini makanya kalau nih ya vaksin vaksinasi covid misal itu tuh kita masukin antigen kita masukin antigen yaitu sel covidnya covidnya yang sudah dilemahkan gitu jadi dia insyaallah gak akan membawa keburukan tapi itu sebagai trigger untuk antibody untuk bikin antibody gitu karena kita butuh antigen untuk bikin antibody gitu oke nah ini ada sumber yang membedakan plasma cell dan B memory cuman ada juga sumber yang menyamakan keduanya menurut aku sih keduanya beda ya cuman ada juga sih yang menyamakan cuman intinya B memory itu gampangnya kalau udah kenal antigen itu gampang bikin antibody-nya gitu jadi kalau udah kenal yaudah memori itu kan bisa nginget ya berarti dia udah kenal oh antigen ini oh yaudah bikin antibody gitu oke oh BTW oke lanjut ini ya BTW tadi killer T ini nih T datang gandengan abis itu muslah oke nah sip habis itu yang terakhir monosid monosid nah ini dia ukurannya yang paling besar disini nih ya kan udah jelaskan ukurannya ini beningannya sama eritrosid yang segini terus yang segini yang segini yang segini monosid paling besar nah monosid itu fungsinya apa sih dia itu fungsinya untuk makrofak apa sebagai makrofak nah jadi dia itu dia patroli dia patroli di dalam darah patroli 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 eh apa itu terus dia ngeliat nih dia ngeliat di dalam jaringan ada yang harus dimusnahkan dia keluar dari sirkulasi masuk ke jaringan lalu dia bertransformasi jadi makrofak makrofak itu fungsinya sama kayak neutrofil tadi yaitu phagocytosis alias dia makan-makan nah tapi karena tubuhnya ini besar dia bisa makan bandingannya ya kalau neutrofil cuma bisa melahap 5 sampai 20 musuh monosid ini bisa melahap sampai 100 musuh karena ukuran dia lebih besar jadi makrofak ini lebih gamas ya daripada neutrofil nah jadi besar gitu badannya nah dia ini makrofak yang ada di mana-mana ada patroli di mana-mana jadi kalau di hati dia berubah namanya jadi apa kalau di paru-paru namanya jadi apa di tulang namanya jadi apa beda-beda tapi itu nanti aja gak usah nah oke disini juga buat tambahan aku ngasih tabel golongan darah ya kalau mau kalian afalin ini gampang kok gak aku jelasin tapi kalian baca aja agglutinogen itu nama lain dari antigen agglutinin itu nama lain dari antibody sama aja sama yang kayak yang tadi ya yang menggumpal-menggumpal itu pasti kalian udah dijelaskan sama guru kalian yaudah gitu deh oke jadi tadi udah jawab belum sih udah jawabannya neutrophil oke udah selesai semuanya ini tadi udah udah selesai yeay jangan lupa diisi ini ya survei ini survei bersinar untuk kalau kalian mau request pelajaran terus ini ulasan untuk mengulas aku hari ini gimana mengajarnya semoga bisa dimengerti dengan mudah ya terus iya tenang aja nanti PPT yang sudah dicoret-coret akan aku kasih di drive-nya sama hasil record-nya bakal ada di Youtube so pantengin terus ya di Youtube sama di Twitter di Instagram juga ada tapi lebih itu sih lebih itu di Twitter oke yaudah kalau gak ada yang mau nanya lagi yaudah silahkan udah makasih oh iya Instagram PPT di-share di drive nanti